Sibangau merah, jilid 15. Anak perempuan berusia 12 tahun itu mungil dan cantik manis sekali. Ia bersilat dengan gaya yang indah tetapi gagah. Rambutnya yang hitam panjang dikunci menjadi dua dan bergantungan di kanan-kiri, diikat dengan pita warna kuning. Ketika ia bersilat, sepasang kuncir itu bergerak-gerak seperti dua ekor ular hitam, kadang di depan dada, kadang di belakang punggung. Kalau kepala itu digerakan dengan cepat, kedua utas kuncir itu pun ikut bergerak meluncur seperti sepasang senjata. Kalau tubuh itu tiba-tiba merendah, sepasang kuncir itu seperti terbang ke atas kepala. Gerakan kaki tangannya mantap dan indah, bagaikan gerakan seekor burung bangau merah. Dia adalah Tan Sian Li yang sedang berlatih di kebon belakang rumah, dia mati ayahnya, Tan Sin Hang yang berdiri menonton sambil bertolak pinggang. Tan Sian Li kini telah menjadi seorang anak berusia 12 tahun yang cantik jelita, manis, dan lincah sekali. Wajahnya yang berkulit putih itu berbentuk bulat telur dengan sepasang metu yang lebar dan jeli, hidung mancung dan mulutnya yang manis itu selalu mengandung senyum mengejek sehingga sepasang lesung di petinya selalu nampak. Ia sedang memainkan ilmu silat pekho sin kun, silat sakti burung bangau putih, ilmu silat ayahnya yang amat lihai. Akan tetapi, karena usianya baru 12 tahun, maka Tan Sin Hang hanya mengajarkan gerakannya saja, belum mengisi tubuh anaknya dengan tenaga sakti ilmu itu. Anaknya masih terlalu muda sehingga akan membahayakan kalau tubuhnya menerima kekuatan yang amat dasyat itu. Sekarang, anaknya hanya mempelajari dan menguasai gerakannya saja, dan kelakalau sudah dewasa, baru akan diisi dengan tenaga sakti sehingga ilmunya itu akan menjadi lengkap. Selain ilmu silat yang merupakan ilmu simpanan itu, juga Sin Hang mengajarkan semua gerakan dasar ilmu tinggi yang menjadi dasar ilmu silat Sin Leong Chiang Hoat, ilmu dari naga sakti gulun pasir yang menjadi seorang di antara guru-gurunya. Dia juga sudah mengajarkan dasar-dasar dari ilmu yang pernah dipelajarinya dari dua orang gurunya yang lain, yaitu mendiang nenek Wan Cheng dan kakek Tiong Khi Iihwasyo atau Wantek Hoat, si Jari Maut. Biarpun usianya baru 12 tahun, namun Sian Li telah menjadi seorang anak yang luar biasa. Ilmu silatnya sudah hebat bukan main. Jarang ada orang dewasa yang akan mampu menandinginya. Ketika dia menyelesaikan gerakan terakhir dari Pek Ho Sin Kun, tiba-tiba muncul ibunya, Kau Hang Li. Ada tamu yang datang, kalian hentikan dahulu latihan itu, dan mari keluar menyambut tamu. Sian Li menghentikan latihannya dan Sin Hang menghampiri istrinya. Siapakah yang datang berkunjung? Seorang utusan dari Paman Sumaceng Liong. Mereka segera memasuki rumah dan menuju ke ruangan depan di mana tadi tamu itu dipersilakan duduk. Saat mereka tiba di ruangan depan, Tan Sin Hang melihat seorang laki-laki yang usianya sekitar 40 tahun dan berjenggot panjang bangkit berdiri dari kursinya. Dia tidak mengenal orang itu, akan tetapi melihat sikapnya dapat diketahui bahwa orang itu memiliki kegagahan. Orang itu sudah mengangkat kedua tangan di depan dada untuk menghormati cuan dan nyonya rumah. Sin Hang dan Kau Hang Li cepat membalas penghormatan itu kemudian mempersilahkan tamunya duduk. Sian Li, engkau masuklah dulu, mandi dan tukar pakaian. Jangan lupa, suruh pelayan mengeluarkan minuman untuk tamu kita. Tamu itu cepat menggerakkan tangannya. Saya kira Sio Chia tidak perlu masuk, karena urusan ini justru menyangkut diri Sio Chia, Nona. Sin Hang memandang tamu itu dan dia pun mengerti. Kalau tamu ini utusan pamannya, Sumaceng Liong, dan mengatakan urusan itu menyangkut diri Sian Li, maka tidak salah lagi. Tentu pamannya itu menyuruh utusan ini untuk menjemput puterinya karena dulu mereka pernah berjanji bahwa kalau sudah tiba waktunya, Sian Li akan digembleng ilmu oleh paman dan bibinya itu. Walaupun dia sendiri dan istrinya sudah memiliki ilmu kepandayan yang tinggi, namun tentu saja paman dan bibinya itu mempunyai ilmu-ilmu yang khas dan amat menguntungkan kalau Sian Li mendapat bimbingan mereka. Melihat tuan rumah memandang kepadanya, tamu itu lalu mengeluarkan sesampul surat dan menyerahkan surat itu kepada Sin Hang yang segera menerima dan mengambil suratnya lalu dibaca bersama istrinya yang berdiri di belakangnya. Mereka membaca surat dari Sumaceng Liong dan tepat seperti yang diduga oleh Sin Hang, di dalam surat itu pamannya minta agar Sian Li diperkenankan ikut utusan itu ke Hang Chun. Dia dan istrinya ingin memenuhi janji mereka dan mulai mengajarkan ilmu mereka kepada Sian Li. Membaca surat itu, Hang Li mengerutkan alisnya dan menyentuh pundak suaminya. Ahaha, bagaimana kita dapat melepaskan anak kita begini tiba-tiba? Sin Hang lalu memandang kepadat tamu itu dan berkata, Terima kasih atas jerih payah to aku yang telah mengantarkan surat Paman Sumaceng Liong kepada kami, katanya dengan amat ramah. Harap sampaikan saja pada Paman Sumaceng Liong dan bibi, bahwa anak kami Tan Sian Li akan kami antarkan sendiri ke Hang Chun. Tetapi sebelum ke sana, kami akan mengunjungi dulu kota raja. Tamu itu dijamu oleh Sin Hang sekeluarga, kemudian tamu itu meninggalkan mereka untuk kembali ke Hang Chun dan menyampaikan pesan mereka. Hang Li merasa puas, karena kalau Sian Li dibawa begitu saja oleh utusan yang tidak mereka kenal, tentu saja ia tidak akan merasa tenteram hatinya. Sian Li sendiri tadinya hampir menolak ketika diberitahu bahwa ia akan diberi pelajaran silat oleh Paman dan bibi orang tuanya. Akan tetapi setelah diberi penjelasan oleh ayah ibunya, apalagi ketika mendengar bahwa dia akan diantar sendiri oleh mereka dan sebelum ke Hang Chun akan diajak pesiar ke kota raja, ia pun merasa terhibur dan tidak membantah lagi. Tiga hari kemudian, ayah ibu dan anak ini berangkat meninggalkan rumah mereka di kota Tatung menuju ke kota Raja Peking yang berada di sebelah timur. Untuk pergi ke dusun Hang Chun akan makan waktu yang lama sekali karena dusun itu terletak di dekat kota Chin An di Provinsi Santung, di lembah sungai Wong Ho. Peking merupakan kota yang memang akan mereka lewati kalau mereka pergi ke Santung, jadi perjalanan itu tidak memutar. Pada suatu senja, tibalah mereka di sebuah kota yang letaknya dekat dengan Peking, di sebelah barat selatan kota raja itu. Kota ini disebut kota hengtai dan merupakan kota yang cukup ramai karena banyak pengunjung kota raja yang kemalaman tentu akan bermalam di kota ini. Karena banyaknya tamu dari luar daerah yang hendak berkunjung ke kota raja berhenti dan bermalam di kota hengtai, maka kota ini tentu saja berkembang menjadi ramai dan di situ banyak orang mendirikan rumah penginapan, rumah makan dan toko-toko. Tanpa adanya tiga perusahaan ini, sebuah kota tidak akan menjadi ramai karena ketiganya memenuhi kebutuhan pokok manusia, yaitu tempat tinggal, makan, dan pakaian berikut segala keperluan hidup sehari-hari. Ketika pada senja hari itu Tan Sin Hong, Kau Hang Li dan Tan Sian Li memasuki kota hengtai, kota itu sedang ramai-ramainya dan semua rumah penginapan sudah penuh tamu. Sin Hong dan anak istrinya mencari kamar dari satu ke lain penginapan tanpa hasil. Ahaha, kita sudah penat sekali. Apa kita harus bermalam di kudil kosong? Sian Li mulai mengomel setelah belasan kali keluar masuk rumah penginapan tanpa hasil. Semua pengurus rumah penginapan terpaksa menolak mereka karena semua kamar memang sudah penuh. Tidak perlu kita harus bermalam di kudil kosong kalau semua rumah penginapan telah penuh, kata Kau Hang Li. Kalau perlu kita juga dapat menumpang di rumah seorang penduduk dengan membayar sewa kamar. Mari kita coba hotel yang di sana itu. Nampaknya besar dan paling mewah, mungkin masih ada kamar di sana, kata Sin Hong. Mereka lalu menuju ke hotel yang nampak besar dan mewah itu dan membaca papan nama hotel yang tergantung di depan. Hotel itu bernama Tai Likuan, Hotel Besar. Nampak kesibukan di hotel itu, seolah ada suatu peristiwa penting terjadi di sana. Ketika mereka hendak menaiki anak petangga di depan hotel, seorang pelayan menghampiri mereka dan sebelum mereka bicara, pelayan itu sudah mendahului mereka. Maaf, Tuan, semua kamar sudah penuh. Malam ini semua kamar sudah diborong oleh Ou Chiangkun dari Kota Raja. Bukankah hotel ini besar sekali dan kamarnya tentu amat banyak? Untuk apa panglima Ou itu memborong semua kamar? Begitu banyakkah rombongannya? Tanya Hang Li penasaran. Pelayan itu mengangguk. Rombongannya tidak banyak sekali, akan tetapi dia hendak menerima tamu, dan dia tidak mau diganggu, maka semua kamar di bagian dalam, yaitu kamar-kamar besar sudah diborongnya bahkan tidak ada orang diperbolehkan masuk ruangan dalam kalau tidak diberi izin. Semua pintu depan dan belakang dijaga prajurit pengawal. Tapi, yang disualkan hanya kamar besar dan kamar-kamar bagian dalam tiba-tiba Sian Li berkata, kan masih ada banyak kamar-kamar yang lebih kecil di kanan-kiri dan belakang? Pelayan itu memandang kepada Sian Li dan wajahnya tersenyum. Anak perempuan yang berpakaian serba merah ini memang manis sekali. Memang ada, nona, tapi, ah, banyak yang sudah pesan lebih dulu. Hang Li yang amat cerdik dapat melihat sikap pelayan itu, maka ia pun segera berkata, berilah kami sebuah kamar samping atau belakang, maka kami akan memberi imbalan secukupnya ia mengeluarkan sepotong parak yang cukup besar. Melihat mengkilapnya parak itu, sikap si pelayan merubah amat ramah. Dia melirik ke kanan-kiri, lalu menyambar parak itu dari tangan Hang Li dan membungkuk-bungkuk, menyembunyikan parak itu ke dalam saku bajunya. Marilah, Sam Hui masih beruntung tidak terlambat. Biarpun sudah banyak pemesan, akan tetapi melihat nona kecil ini, aku merasa kasihan dan biarlah kuberikan kepada kalian. Mereka memasuki rumah penginapan besar itu melalui pintu samping, dan si pelayan lalu mengantar mereka ke sebuah kamar di belakang yang cukup besar untuk mereka bertiga. Dia menerima uang semuanya untuk semalam dan memesan agar mereka itu jangan sekali-kali keluar masuk melalui pintu depan, jangan memasuki ruangan dalam dan selalu menggunakan pintu samping saja untuk keluar masuk. Ketika mereka masuk, mereka melihat ada banyak prajurit pengawal yang berjaga-jaga di sekitar hotel itu, dan bahkan ada prajurit yang sempat menahan si pelayan dan baru membolahkan mereka lewat setelah pelayan mengatakan bahwa tiga orang itu adalah tamu-tamu yang sudah mendapatkan kamar di belakang. Ingat, selama di sini malam ini, kalian tidak boleh menerima tamu, dan juga tidak boleh memasukkan orang asing ke sini, kata si prajurit pengawal kepada mereka. Setelah mendapat kamar, Sing Hong, Hang Li dan Sian Li lalu membersihkan diri dengan air hangat yang disediakan pelayan untuk mereka. Hotel itu memang hotel besar, sewa kamarnya pun mahal, akan tetapi pelayannya juga baik, tidak seperti di rumah-rumah penginapan biasa. Setelah berganti pakaian, Hang Li yang sudah selesai lebih dahulu, keluar dari kamar bersama Sian Li. Mereka hendak berjalan-jalan di taman sebelah belakang hotel itu sambil menanti selesainya Sing Hong yang mandi paling akhir. Walaupun malam telah tiba, akan tetapi taman bunga itu masih tetap indah dan dapat dinikmati karena di sana-sini dipasangi lampu beraneka warna dan saat itu, kembang-kembang di taman sedang mekar semerbak. Sian Li gembira sekali melihat keindahan taman bunga itu, dan ia pun berlari-lari di dalam taman. Sian Li, jangan berlari-lari kata ibunya sambil mengejar. Tiba-tiba Hang Li mendengar teriakan putrinya. Ibu, tolong gak? Hang Li terkejut sekali, dan dengan beberapa lompatan ia sudah tiba di balik pohon itu. Ia melihat putrinya tengah didekap seorang laki-laki tinggi besar yang bermuka hitam. Putrinya meronta-ronta, akan tetapi agaknya laki-laki itu sangat kuat sehingga Sian Li tidak mampu melepaskan diri. Hang Li lantas maklum bahwa laki-laki itu tentu memiliki kepandayan yang tinggi, jika tidak, bagaimana putrinya yang sudah memiliki kelincahan dan ilmu yang lumayan itu demikian mudah ditangkap. Lepaskan anakku mentak Hang Li dan tubuhnya melayang ke depan laki-laki tinggi besar muka hitam. Laki-laki itu memandang wajah Hang Li dan kalau tadi dah menyeringai, kini dia tertawa. Hahaha, kiranya ibunya malah lebih cantik lagi. Aku baru menyayangkan bahwa gadis ini masih terlalu kecil, dan sekarang muncul yang sudah dewasa dan matang. Marilah, manis, ku lepaskan anakmu, akan tetapi engkau harus menjadi penggantinya. Jahanam busuk Hang Li membentak marah. Begitu orang itu melepaskan Sian Li dan mendorong gadis remaja itu ke samping, Hang Li sudah menerjang ke depan dan dia pun menyerang dengan pukulan kedua tangan secara bertubi. Karena ia tak ingin mencari keributan, dan tidak ingin membunuh orang, tapi hanya ingin menghajarnya saja, makanya nyonya muda ini tidak menggunakan pukulan maut seperti bantuk Chiang, melainkan memergunakan jurus dari Sin Leong Chiang Hoat. Bahkan ia tidak mengerahkan seluruh tenaga saktinya. Melihat nyonya muda yang cantik itu menyerangnya, si tinggi besar bermuka hitam menyambut dengan tangkisan sambil menyeringai, bahkan mencoba untuk menangkap lengan Hang Li. Plak-plak duk. Tangkisan terakhir membuat keduanya mengadu tenaga melalui telapak tangan yang didorongkan. Akibatnya, tubuh tinggi besar itu terhuyung ke belakang. Si muka hitam itu terkejut karena dia merasa betapa telapak tangannya amat nyeri dan tadi, ketika telapak tangannya bertemu dengan lengan lawan, seluruh tubuhnya tergetar dan dia sampai terdorong ke belakang. Marahlah dia. Segera dia mencabut golok dari pinggangnya. Berani engkau menyerangku mentak si muka hitam dan dia sudah memutar golok di atas kepalanya. K.O. Hang Li sudah siap siaga menghadapinya. Pada saat itu, nampak seorang wanita muncul di pintu belakang. Hek Bin, muka hitam, jangan bikin ribut di situ. Masuklah teriak wanita itu, suaranya lembut namun penuh wibawa. Aneh sekali. Mendengar teriakan lembut ini, si muka hitam yang tinggi besar itu segera menyimpan kembali goloknya, lalu memutar tubuh sambil menjawab, suaranya penuh kepatuhan. Baik, baik, maafkan saya, dan dia pun melangkah lebar menuju ke pintu belakang itu dan menghilang ke dalam bersama wanita yang tadi memanggilnya. K.O. Hang Li terbelalak. Wanita tadi kebetulan sekali berdiri di bawah lampu gantung di atas pintu dan wajahnya nampak jelas olehnya. Ang Imoli. Dia masih mengenal wanita yang pakaiannya serba merah itu. Ang Imoli di situ. Mau apa iblis bertina itu? Dan di mana ada ngayohon? Apakah masih bersama iblis bertina itu? Hang Li merasa betapa jantungnya berdebar-debar penuh ketegangan. Ia sudah melupakan laki-laki kurang ajar bermuka hitam tadi dan yang memenuhi pikirannya sekarang hanyalah Ang Imoli. Ibu, perempuan itu adalah Ang Imoli tiba-tiba suara puterinya menyadarkannya dari lamunan. Mari kita kejar ibu. Anak itu sudah berlari menuju ke pintu, akan tetapi ibunya menyambar pundaknya. S.S.T.T. Jangan, Sian Li. Ehaha. Kenapa, ibu? Pertama, laki-laki tadi harus ibu beri hajaran, supaya dia bertobat. Dan Ang Imoli juga tidak boleh dilepaskan. Bukankah ia yang membawa pergi Suheng Yohan? Ibu harus merebut Yoh Suheng kembali dari tangan iblis bertina itu. S.S.T.T.T. Ini urusan gawat, Sian Li. Mari kita beritahu ayah, engkau jangan membuat ribut. Ingat, mereka itu mempunyai banyak kawan, bahkan ada pula seorang panglima yang mempunyai banyak prajurit. Hang Li lalu menggandeng tangan anaknya dan mereka pun kembali ke kamar mereka. Sian Hang memandang heran ketika melihat wajah dan sikap istri dan puterinya yang demikian tegang. Ada terjadi apakah tanyanya? Ayah, Ang Imoli berada di hotel ini kata Sian Li. Tentu saja ayahnya terkejut mendengar pemberitahuan ini. Tetapi Hang Li memberi isyarat agar puterinya menutup mulut, kemudian dengan suara lirih ia pun menceritakan apa yang baru saja ia alami di dalam taman. Betapa di taman muncul seorang laki-laki tinggi besar muka hitam yang bersikap kurang ajar dan ketika ia hendak menghajarnya, muncul Ang Imoli yang memanggil si muka hitam itu. Tan Sin Hang merabar-rabar dagunya yang tak berjenggot, alisnya berkerut. Hem, kalau iblis bertina itu muncul di sini, tentu ada sesuatu yang amat penting di sini. Dan aku heran, apakah Yuhon juga berada di sini? Kita harus menyelidikinya, kata Hang Li. Bukankah menurut pelayan tadi, pembesar yang disebut O Chiang Kun, Komandan O, hendak menjamu tamu-tamunya malam ini? Dan Ang Imoli berada di dalam hotel, berarti ia menjadi tamu pula. Atau mungkin juga ia anak buah Panglima Si O itu, kata Sin Hang, yang penting apakah Yuhon juga ikut dengannya di sini? Kita harus menyelidikinya. Aku selama ini merasa berdosa kepada mendiang ayah ibunya. Malam ini kita menyelidiki mereka, kata Hang Li dan suaminya mengangguk. Aku ikut kata Sian Li penuh semangat. Tidak boleh, Sian Li, berkata ibunya. Pekerjaan kami berbahaya sekali. Engkau lihat, baru si muka hitam tadi saja sudah milai, apalagi Ang Imoli dan kita belum tahu siapa lagi yang berada di sana. Kami hanya akan menyelidiki apa yang mereka lakukan. Dan menyelidiki apakah Yuhon berada pula di hotel ini, sambung ayahnya. Walaupun hatinya merasa kecewa, namun Sian Li adalah seorang gadis remaja yang cukup cerdik. Ia maklum bahwa bahayanya memang besar sekali. Laki-laki muka hitam yang ditemuinya di taman tadi saja sudah hamat lihai sehingga dalam waktu singkat ia sudah dapat ditangkap dan dibuat tidak berdaya. Kalau ia nekat ikut dan ia membuat tayah dan ibunya gagal dalam penyelidikan mereka, ia sendiri akan merasa menyesal sekali. Apalagi jika Suhengnya, Yuhon, juga berada di hotel itu. Orang tuanya harus mampu membebaskan Suhengnya. Ia tidak boleh mengganggu pekerjaan mereka dan ia akan menunggu di kamar. Dari depan kamar mereka yang berada di bagian belakang, Sinhang dan anak istrinya dapat melihat kesibukan di ruangan dalam hotel itu. Agaknya orang-orang itu sedang mengadakan pesta. Sian Li, engkau tinggal saja di dalam kamar, ya? Jangan keluar, apalagi meninggalkan bagian belakang ini. Kami hendak mulai melakukan penyelidikan. Baik, ayah, kata Sian Li. Hati-hati, Sian Li. Di sini engkau tidak boleh bertindak sembarangan. Bisa berbahaya sekali. Dan jangan sekali-kali engkau mendekati ruangan dalam hotel di mana terdapat penjagaan para prajurit pengawal, pesan ibunya. Sian Li mengangguk. Di dalam dada anak ini terjadi ketegangan yang hebat. Munculnya Angi Moli mengingatkan ia akan semua peristiwa yang dialaminya ketika ia masih kecil, delapan tahun yang lalu. Dan sekaligus mengingatkan ia kepada Suhengnya, Johan yang pernah membuat ia menangis dan rewel ketika Suhengnya itu pergi meninggalkan keluarga ayahnya karena dibawa oleh wanita iblis itu. Tentu saja kini ia hampir melupakan wajah Suhengnya itu. Seng waktu telah menelan segalanya, juga kedukaannya karena ditinggalkan Suhengnya. Akan tetapi, yang jelas masih teringat olehnya adalah bahwa Suhengnya itu amat baik kepadanya, bagaikan seorang kakak kandungnya sendiri. Sementara itu, Tan Sin Hang bersama Kau Hang Li sudah menyelinap keluar. Dengan perlindungan kegelapan malam, mereka berhasil menyusup ke bagian yang gelap dari kebon di samping rumah, kemudian dengan gerakan yang ringan bagaikan dua ekor burung walet, mereka melompat ke atas pohon dan setelah mengintai dari pohon dan tidak melihat adanya penjaga di bawahnya, mereka lalu melompat ke atas genteng. Gerakan mereka begitu ringan sehingga tak menimbulkan suara dan begitu tiba di atas wuungan rumah penginapan itu, keduanya mendekam dan dengan hati-hati mereka memandang kesekeliling. Hati mereka amat lega melihat bahwa para prajurit pengawal hanya menjaga di sekitar rumah itu, di bawah. Tentu saja tak ada yang mengira bahwa akan ada orang berani mengganggu kehadiran seorang panglima kerajaan di hotel itu. Ruangan tengah hotel itu dikepung prajurit pengawal dan keadaan di sana terang sekali. Hal ini menarik perhatian suami istri pendekar itu. Berdebar rasa jantung mereka dan terdapat suatu kegembiraan yang sudah lama tidak mereka rasakan. Jiwa petualang mereka bangkit. Sudah terlalu lama mereka tidak mengalami hal-hal yang menegangkan seperti ini, dan pengalaman ini mengingatkan mereka akan masa lalu mereka ketika mereka masih bertualang sebagai pendekar dan seringkali menghadapi lawan-lawan tangguh dalam keadaan yang menegangkan seperti sekarang. Dengan hati-hati mereka bergerak di atas genteng sampai mereka tiba di atas ruangan tengah itu. Kemudian mereka menuruni wuungan, lalu merayap pada genteng di atas ruangan itu dan mengintai ke bawah. Mereka terlindung oleh wuungan di kanan-kiri yang lebih tinggi sehingga dengan rebah menelungkup, mereka dapat mengintai ke dalam ruangan itu dengan leluasa. Bukan saja mereka dapat melihat semua dengan jelas, juga mereka dapat mendengarkan percakapan mereka yang berada di bawah. Ruangan itu cukup luas dan terang sekali karena sudah diberi tambahan penerangan. Terdapat beberapa buah meja yang diatur di tengah ruangan, berderet memanjang. Di kepala meja duduklah seorang berpakaian panglima. Dia masih muda, tidak lebih dari 23 tahun usianya, berwajah tampan dan gagah, pakaian panglimanya mentereng dan mewah. Di kanan-kiri meja duduk berderet banyak orang, akan tetapi sebagian besar di antara mereka berpakaian seperti tosu. Tentu saja hal ini amat mengherankan hati Tan Sin Hang dan Kau Hang Li, apalagi pada waktu mereka mengenal adanya Angi Moli di antara mereka, dan mengenal pula bahwa para pendeta itu sebagian besar adalah orang-orang Pek, Lian Kau dan orang-orang Tian Lipang. Suami istri ini menduga bahwa tentu panglima muda itu yang bernama Ong Chiang Kun. Mereka merasa heran bukan main. Sepanjang pengetahuan mereka, Pek, Lian Kau adalah perkumpulan orang sesat yang selalu menentang dan memusuhi kerajaan Manchu. Juga Tian Lipang, meski terkenal sebagai perkumpulan orang-orang gagah, namanya tidaklah terlalu bersih. Akan tetapi Tian Lipang juga terkenal sebagai kaum pemberontak terhadap kerajaan Manchu. Lalu, bagaimana mungkin sekarang para tokoh Pek, Lian Kau dan Tian Lipang berkumpul di situ dan agaknya menjadi tamu dari seorang panglima kerajaan? Aku tidak melihat adanya Yohon di sana, bisik Hang Li dan suaminya memberi isyarat agar istrinya tidak mengeluarkan suara. Hang Li mengerti dan mengangguk. Mereka tahu bahwa di bawah berkumpul orang-orang lihai. Menghadapi belasan orang tokoh Pek, Lian Kau dan Tian Lipang bukanlah hal yang dapat dipandang rendah. Baru Ang Imoli seorang saja sudah bukan merupakan lawan yang ringan, apalagi masih ada para pendeta Pek, Lian Kau itu, dan orang-orang Tian Lipang juga terkenal tangguh. Xin Hang mengenal Lau Kang Hui di situ. Tokoh yang tinggi besar bermuka merah ini adalah wakil ketua Tian Lipang. Kalau wakil ketuanya sampai ikut hadir juga, berarti pertemuan itu tentu penting sekali, pikir Xin Hang. Keingin tahuannya untuk mencari Yohon pun menipis, tertutup oleh perhatiannya untuk mengetahui apa maksudnya. Karena para tokoh Pek, Lian Kau dan Tian Lipang kini sedang dijamu oleh seorang panglima muda kerajaan Manchu. Dia dan istrinya harus berhati-hati. Kalau sampai terjadi bentrokan dengan mereka, sungguh berbahaya. Apalagi di situ masih terdapat pasukan anak buah panglima itu. Dan mereka berdua pun melakukan perjalanan bersama putri mereka yang tentunya membutuhkan perlindungan. Chiang Kun, sebelum kita mulai dengan percakapan kita, apakah Heng Ka sudah yakin benar bahwa tempat ini terjaga dengan baik dan tidak ada orang luar yang dapat ikut mendengarkan kata Lau Kang Hui, wakil ketua Tian Lipang kepada panglima itu. Panglima itu tertawa. Air, Susiok, Paman Guru, kenapa masih meragukan ketatnya penjagaan kami? Harap Lau Susiok jangan khawatir. Hotel ini sudah kami borong dan para tamu yang berada di pinggir dan belakang sudah didaftar semua dan diawasi, juga sekeliling ruangan ini, bahkan sekitar rumah penginapan sudah di blok dan dijaga oleh pasukanku. Tidak ada yang begitu gila untuk berani mendekati tempat ini. Tan Sin Hang dan Kau Hang Li saling pandang. Kiranya panglima muda itu ialah murid keponakan dari adik ketua Tian Lipang. Suami istri yang berpengalaman ini segera dapat menduga apa yang telah terjadi. Kiranya Tian Lipang kini telah berhasil menyelundupkan seorang anggotanya ke dalam kerajaan, bahkan ke dalam istana sebab melihat pakaiannya, panglima dan pasukannya itu termasuk pasukan pengawal istana Kaisar. Sungguh keadaan yang berbahaya sekali bagi keselamatan istana kalau begitu. Memang dugaan mereka besar. Yang menjadi panglima itu bukan lain adalah Hong Chun Ki, putera ketua Tian Lipang, O Ban. Hong Chun Ki yang berusia 23 tahun itu adalah seorang pemuda yang telah mewarisi ilmu-ilmu kepandayan ayahnya, seorang yang gagah dan berani, juga cerdik sekali. Saat Tian Lipang gagal mengadu domba empat partai perselatan besar karena campur tangan keluarga Kau Chin Leong yang mendamaikan dan menyadarkan para pimpinan dari empat partai besar, Tian Lipang lalu berunding dengan Pek Lian Kau dan mereka mencari jalan lain. Kembali mereka menghubungi Xiang Hang Hou, Permaisuri Harum, dan berhasil membujuk Permaisuri itu untuk membantu mereka hingga memungkinkan mereka untuk menyelundupkan O Ban. Yang menjadi seorang panglima muda pasukan pengawal istana. Xiang Hang Hou masih mendendam pada kerajaan Man Su yang telah menghancurkan suku bangsanya, dengan senang hati membantu perjuangan Tian Lipang, dengan janji bahwa Tian Lipang tidak akan menggunakan kekerasan membunuh suaminya, Kaisar Tian Leong, seperti yang dahulu pernah terjadi ketika ada orang Tian Lipang berusaha membunuh Kaisar itu tetapi dapat digagalkan. Pihak Tian Lipang menyangguti, hanya mengatakan bahwa penyelundupan orang-orang. Tian Lipang ke istana bukan untuk membunuh Kaisar, melainkan untuk memata-matai semua siasat dan pertahanan sehingga akan memudahkan gerakan mereka apabila tiba waktunya untuk menumbangkan kekuasaan pemerintah Man Cu. Demikianlah, karena kepandainya membawa diri, Oh Chun Ki yang dikenal dengan sebutan Oh Chiang Kun itu sebentar saja memperoleh kepercayaan dari para panglima lainnya yang lebih tinggi kedudukannya. Bahkan dengan siasat yang telah diatur oleh Pak Lian Kau dan Tian Lipang, beberapa kali Oh Chiang Kun sudah membuat jasa dengan membasmi gerombolan penjahat yang seakan-akan sengaja diumpankan oleh dua perkumpulan pemberontak itu. Karena jasa-jasanya itulah maka Kaisar Tian Leong sendiri, mendengar laporan Xiang Hang Hou dan para panglima, berkenan menaikan kedudukan Oh Chiang Kun. Karena sudah mendapatkan kepercayaan sebagai seorang panglima muda yang setia, Oh Kian Ki mendapatkan kebebasan bergerak dan setelah demikian, mulailah ia berani mengadakan kontak dengan Tian Lipang. Demikianlah, pada malam hari itu, dengan dalih berpesiar ke kota Heng Tai, Oh Chun Ki mengadakan pertemuan rahasia di hotel besar itu dengan orang-orang Tian Lipang dan Pak Lian Kau untuk mengatur siasat selunjuknya. Meskipun yang hadir di ruangan dalam hotel itu adalah orang-orang Pak Lian Kau dan Tian Lipang yang berilmu tinggi, tapi karena mereka merasa yakin bahwa tidak mungkin ada orang berani mengganggu pertemuan itu, maka mereka menjadi teledor dan kurang teliti. Mereka tidak tahu bahwa ada dua pasang metu dan dua pasang telinga ikut melihat dan mendengarkan apa yang terjadi di dalam ruangan itu. Saya mengumpulkan dan mengundang para lociampu ke sini untuk merundingkan kelanjutan siasat yang sudah kita rencanakan semula. Saya hendak melaporkan bahwa segalanya berjalan dengan lancar dan sekarang sudah terbuka kesempatan yang amat baik bagi kita untuk bertindak, untuk menyingkirkan semua pangeran yang kini menjadi saingan bagi pangeran Tian Bangkok, kata Oh Chiang Kun. Coba jelaskan, bagaimana kesempatan itu? Kita harus bertindak hati-hati dan sekali ini, begitu bertindak kita harus berhasil, kata Ang Imoli. Ang Imoli bersama dua orang tosu itu, yaitu Kuan Tian Chu dan Kwei Tian Chu menjadi utusan Pek Lian Kau. Mendengar pertanyaan Ang Imoli ini, semua orang memandang kepada Oh Chiang Kun karena semua orang juga ingin sekali mendengar jawabannya. Kesempatan ini memang sudah saya tunggu-tunggu selama berbulan-bulan ini, kata Oh Chiang Kun. Dan akhirnya tiba juga kesempatan yang amat baik. Nanti pada tanggal 15 bulan ini, tepat pada bulan Purnama, Xiang Hang Hou hendak menjamu semua pangeran dalam sebuah pesta taman untuk merayakan hari ulang tahunnya dan menikmati musim bunga dalam bulan Purnama. Nah, pada kesempatan itulah seluruh pangeran berkumpul di sana dan mereka akan berpesta pada saat yang sama. Bagus Lau Kang Hui berseru girang. Kalau semua lalat itu sudah berkumpul, sekali tepuk kita akan dapat membunuh mereka semua. Lau Pang Chu, engkau hendak menggunakan kekerasan dan menyerang ke taman itu. Ang Imoli bertanya sambil mengerutkan alisnya. Lau Kang Hui tertawa. Hahaha, jangan salah sangka, Moli. Kami tidak begitu bodoh untuk mempergunakan jalan kekerasan. Kami sudah berjanji kepada Xiang Hang Hou untuk tidak menggunakan kekerasan dan kami tentu harus menjaga benar tindakan kami agar supaya jangan melanggar janji. Lagi pula, biarpun Oh Chun Ki telah berhasil menghimpun satu ego pasukan pengawal pribadinya yang terdiri dari orang-orang kita sendiri, akan tetapi apa artinya seregu pasukan dalam istana jika menghadapi pasukan pengawal yang sangat besar jumlahnya? Tidak, kami akan menggunakan jalan yang paling halus dan untuk ini, tentu saja kami mengharapkan bantuan dari para saudara di Pek Lian Kau. Hem, Lau Pang Chu, apa yang dapat kami bantu berkata Kwei Tian Chu? Bukankah Pang Chu akan menggunakan racun untuk meracuni para pangeran itu melalui hidangan? Nah, kalau mengenai racun, siapa yang akan mampu menandingi para lociampu di Tian Lipang seperti Bantok Moko, Iblis Laksa Racun, dan Tian Te Tok Ong, Raja Racun Langit Bumi? Apa pula yang dapat kami lakukan untuk membantu kalian? Totiang, Bapak Pendeta, harap jangan salah menyangka. Memang kami sendiri sudah mempersiapkan racun yang sangat kuat. Racun itu tidak ada rasanya bila dicampurkan arak. Akan tetapi, untuk melaksanakannya, kami membutuhkan bantuan seorang wanita yang cerdik dan lihai. Dan kami kira hanya seorang Angi Moli saja yang akan mampu melakukannya, yaitu menjadi kepala pelayan dari Xiang Hang Hou, membantu dalam pesta itu, bahkan yang bertugas menuangkan arak dalam cawan para pangeran. Nah, pada kesempatan menuangkan arak itulah dapat digunakan Moli untuk mencampurkan racun kami. Siapa lagi yang akan mampu melakukannya kalau bukan Angi Moli? Aih, Lau Pangcu, bagaimana mungkin aku dapat melakukan tugas yang berbahaya sekali itu? Baru saja memasuki istana, aku pasti akan diketahui dan ditangkap. Bagaimana aku akan mampu melawan para jagoan istana yang amat banyak? Lau Kang Hui tertawa. Haha, apakah Angi Moli yang terkenal amat pandai dan lihai itu sekarang merasa takut? Lau Pangcu, harap jangan bicara sembarangan. Aku tidak pernah takut kepada siapapun juga. Akan tetapi, aku pun bukan seorang tolol yang tidak memakai perhitungan, dengan metel, terpejam saja memasuki sarang singa dan mati konyol bantah Angi Moli dengan muka menjadi merah. Au Chun Ki segera menengahi dan berkata, Harap Bibi Angi Moli tidak menyalahartikan maksud Lau Su Siok, Paman Guru Lau. Semua memang sudah kami atur dan rencanakan sebelumnya. Ketahuilah bahwa saya sendiri yang akan mengaturkan, agar siang Hang Hou suka menerima Bibi menjadi kepala pelayan sehingga Bibi tidak akan dicurigai siapapun juga ketika melayani penuangan arak untuk para pangeran. Selain itu, juga saya akan mengerahkan pengawal untuk berjaga di taman itu, yang sebetulnya merupakan pengerungan untuk mencegah campur tangannya pihak keluar. Rencana kita sudah masak dan takkan gagal, hanya membutuhkan bantuan kecekatan dan kelihayaan Bibi untuk mencampurkan bubuk racun itu ke dalam cawan para pangeran, kecuali cawan pangeran Kian Ban Kok. Selain bantuan Bibi, juga kami membutuhkan bantuan para lociampu dari Pek Lian Kau untuk suka menyamar menjadi anak buah pasukan pengawal saya, dan pada saat pesta itu terjadi, agar para lociampu dari Pek Lian Kau bisa mengarahkan kekuatan sihir mereka untuk mempengaruhi para pangeran sehingga mereka akan tunduk dan akan minum arak mereka tanpa banyak bercuriga. Ang Imoli mengangguk-angguk. Nah, kalau begitu tentu saja kami suka bekerja sama. Sebaiknya diatur dari sekarang. Tanggal 15 tinggal 3 hari lagi. Sebab itulah maka saya mengundang Cui, Anda sekalian, mengadakan perundingan di sini. Memang sebaiknya jika besok pagi Bibi sudah dapat saya selundupkan ke istana dan diterima oleh Siang Hang Hou. Ada pun para lociampu yang akan menyamar sebagai anggota pengawal saya, lebih mudah dilakukan. Malam ini pun bisa saja. Mendengar percakapan itu, tentu saja Tan Sin Hang dan istrinya, Kau Hang Li menjadi terkejut bukan main. Kiranya komplotan itu bermaksud membunuh para pangeran dalam sebuah pesta 3 hari lagi di taman istana. Sin Hang memberi isyarat kepada istrinya dan mereka pun meninggalkan tempat pengintaian itu dan kembali ke kamar mereka di belakang. Ternyata Siang Li masih belum tidur dan masih menunggu kembalinya ayah bundanya. Bagaimana, ayah? Apakah Yo Su Heng, kakak seperguruan Yo, juga berada di dalam sana? Siang Li bertanya kepada ayahnya dengan suara penuh harap. Sin Hang menjeleng kepalanya dan melihat sikap ibunya yang demikian serius, Siang Li segera bertanya, Ibu, ada terjadi apakah? Sin Hang dan Hang Li sudah sepakat untuk memberitahu putri mereka. Siang Li bukan anak kecil lagi. Walau usianya baru 12 tahun, namun anak ini cerdik dan sudah dapat mengetahui keadaan. Siang Li telah terjadi hal yang amat penting. Hang Li lalu menceritakan dengan suara lirih tentang segala yang telah mereka lihat dan dengar tadi. Mendengar cerita ibunya, Siang Li mengerutkan alisnya. Airh, kalau begitu, para pangeran itu terancam bahaya maut serunya khawatir. Lalu apa yang akan dilakukan ayah dan ibu? Engkau tahu betapa gawatnya keadaan, Siang Li, kata Sin Hang dengan sikap serius. Ibu dan ayahmu harus cepat melakukan usaha untuk mencegah terjadinya kejahatan di istana itu. Maka, sebaiknya kalau engkau tinggal di kamar ini lebih dahulu, agar gerakan kami tidak terhalang dan leluasa. Engkau tahu, kami menghadapi lawan-lawan yang amat jahat dan berbahaya, juga lihai. Lebih aman bagimu kalau engkau bersembunyi dulu di sini sampai kami kembali. Siang Li mengangguk-angguk. Ia maklum bahwa kalau ia ikut, tentu ayah dan ibunya tak akan leluasa bergerak. Apalagi kalau sampai terjadi bentrokan, dia tidak akan dapat membantu bahkan menjadi beban perlindungan orang tuanya. Pihak lawan amat lihai, merupakan datuk-datuk sesat. Ilmu kepandainya masih jauh untuk dapat membantu orang tuanya. Akan tetapi, sebaiknya engkau bersembunyi saja di kamar, anakku. Dan kalau engkau membutuhkan makan minum, pesan saja kepada pelayan agar dibelikan dan dibawa ke sini. Jangan engkau bepergian keluar. Baiklah, ibu. Akan tetapi, apakah ibu dan ayah akan pergi malam-malam begini? Benar, kami harus pergi sekarang juga. Tanggal 15 tinggal 3 hari lagi. Bagaimanapun juga, besok pagi-pagi kami tentu sudah pulang, kata Sinhong. Andai kata urusan ini belum selesai pun kami tentu akan kembali ke sini dahulu untuk menjengukmu, Sian Li, kata Hang Li. Baiklah, ayah dan ibu. Aku akan menanti di sini sampai ayah dan ibu kembali. Setelah sekali lagi memesan kepada anak mereka agar berhati-hati dan jangan keluar dari kamar, suami istri pendekar itu kemudian pergi meninggalkan rumah penginapan, menggunakan kepandayan mereka sehingga tidak ada orang lain yang melihat mereka meninggalkan tempat itu. Tentu saja para prajurit yang menjaga di gardu penjagaan depan rumah gedung tempat tinggal Panglima Li U merasa curiga ketika Sinhong dan Hong Li minta agar mereka melapor kepada Panglima itu bahwa suami istri itu minta menghadap Liu Tachiangkun, malam sudah larut. Bagaimana mungkin mereka berani mengganggu atasan mereka yang sedang tidur? Liu Tachiangkun adalah seorang Panglima tua, berusia 63 tahun, dan yang dikenal oleh hampir semua pendekar. Panglima ini terkenal sebagai seorang Panglima yang setia dan adil. Juga dia dapat menghargai para pendekar, bahkan seringkali dia mengulurkan tangan mengajak kerjasama dengan para pendekar untuk mengamankan negara dari gangguan para penjahat. Karena hal inilah maka Sinhong mengajak istrinya untuk malam-malam menghadap Panglima itu. Kiranya hanya Panglima itu yang dapat mereka harapkan untuk mengatasi kemelut di istana itu, untuk menghadapi Liu Tachiangkun, murid keponakan wakil ketua Tian Li Pang yang berhasil menyelunduk menjadi perwira pasukan pengawal istana. Akan tetapi, mereka kini berhadapan dengan lima orang prajurit penjaga yang berkeras tidak dapat menerima tamu pada malam-malam begitu. Kalau memang Jiwi, kalian berdua mempunyai kepentingan dengan Liu Tachiangkun, sebaiknya supaya Jiwi kembali besok saja. Malam-malam begini, bagaimana Panglima dapat menerima tamu? Beliau tentu sudah tidur dan kami tidak berani lancang untuk mengganggunya, kata kepala jaga. Hem, kalian tidak mengenal kami, bentak Hang Li yang beratak keras. Kalau Liu Tachiangkun mendengar bahwa kami yang datang, dia tentu akan cepat-cepat keluar menyambut. Para penjaga mengerutkan alisnya, dan Xin Hang yang selalu berwatak sabar dan lemah lembut, cepat maju memberi hormat kepada mereka. Harap saudara sekalian memaafkan istriku. Tetapi sungguh, kami mempunyai urusan yang teramat penting yang harus kami sampaikan kepada Liu Tachiangkun sekarang juga. Para penjaga itu sudah merasa tidak senang dengan sikap keras kau Hang Li tadi, maka kepala jaga itu sambil memandang kepada nyonya muda yang cantik dan galak itu, bertanya, sebetulnya, siapakah Jiwi? Kami sama sekali tidak mengenal Jiwi, dan apa keperluannya? Karena kami belum mengenal Jiwi, bagaimana kami dapat percaya kepada Jiwi? Hem, kalian ingin mengenal kami? Nah, jagalah baik-baik kata Hang Li dan sebelum suaminya mencegah, nyonya muda itu sudah bergerak cepat sekali menyerang dengan totokan-totokan. Tangannya bergerak cepat bukan main dan tubuhnya berkelebatan di antara lima orang penjaga itu. Para penjaga tentu saja berusaha untuk mengelak, menangkis, bahkan balas memukul. Namun, tanpa mereka ketahui bagaimana, tiba-tiba saja tubuh mereka menjadi lemas dan mereka terkulai roboh satu demi satu tanpa mampu bangkit kembali. Nah, kalian lihatlah. Apa sukarnya bagi kami untuk langsung saja mencari sendiri liut paciangkun ke dalam? Akan tetapi kami tidak mau melakukan itu. Kami menggunakan tata ker dan sopan santun, akan tetapi kalian malah menolak kami. Kalian mau tahu siapa kami? Katakan saja pada liut paciangkun bahwa yang datang adalah pendekar Bangao Putih dan istrinya, putri pendekar Kau Chin Leong. Setelah berkata demikian, dengan gerakan yang cepat sekali, tangan Hang Li bergerak membebaskan totokannya kepada lima orang penjaga itu. Kini lima orang itu yang tadi terkejut, tidak banyak pingkah lagi. Mereka bukan saja berkenalan dengan kelihayan nyonya muda itu, akan tetapi mendengar nama pendekar Bangao Putih dan putri bekas Jenderal Kau Chin Leong. Mereka sudah menjadi tunduk dan tanpa banyak cakap lagi, kepala jaga cepat-cepat berlari masuk untuk melapor. Biarpun untuk itu terpaksa dia harus mengetuk pintu kamar tidur Seng Panglima, suatu hal yang dalam keadaan biasa, biar bagaimanapun juga takkan berani dia melakukannya. Tak lama kemudian kepala jaga itu kembali. Dengan sikap hormat dia mempersilahkan suami istri pendekar itu untuk memasuki ruangan tamu yang berada di sebelah kiri bangunan. Pada saat Sin Hang dan Hong Li tiba di rumah yang lebar itu, mereka mendapatkan liut Pak Chiang Kun sudah duduk menanti. Nampak Panglima tua itu baru bangun tidur, bahkan agaknya dia mengenakan pakaian pengganti baju tidur secara tergesa-gesa, rambutnya juga nampak kusut. Mereka saling memberi hormat, dan Panglima itu bangkit dengan wajah berseri-seri. Pak Chiang Kun, mohon maaf sebesarnya kalau kami sudah mengganggu Chiang Kun dari tidur, kata Sin Hang dengan sikap hormat. Ah, tidak apa-apa, tai hiap dan li hiap. Silakan duduk kata Panglima itu dengan ramah sambil mempersilahkan mereka untuk duduk di kursi-kursi yang sudah diatur berhadapan dengan dia, hanya terhalang meja besar. Kalau Jiwi malam-malam begini menemui ku, sudah pasti Jiwi membawa urusan yang teramat penting. Nah, para pengawal sengaja kularang mendekat. Kita hanya bertiga saja. Katakanlah apa kepentingan itu. Sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang pembesar tinggi militer, Li Wu Chiang Kun bersikap tegas. Sin Hang kemudian menceritakan dengan sejelasnya apa yang telah dialaminya dengan istrinya ketika mereka mengintai dan mendengarkan percakapan di antara para tokoh dari Pek Lian Kau dan Tian Lipang yang dijamu oleh Hau Chiang Kun, perwira pasukan pengawal istana. Mendengar laporan yang jelas itu, muka Li Wu Tai Chiang Kun berubah merah dan dia marah bukan main, di samping juga sangat terkejut. Aku sudah meragukan perwira muda itu. Dia terlalu cepat mendapat kenaikan pangkat, dan itu atas perintah Seri Baginda sendiri. Kiranya para pemberontak itu diam-diam memergunakan pengaruh siang hang hou. Sungguh berbahaya sekali. Sekarang juga aku harus mengerahkan satu pasukan untuk menangkap semua pengkhianat dan pemberontak itu panglima itu bangkit berdiri. Maaf, Tai Chiang Kun. Kukira itu bukanlah tindakan yang tepat dan bijaksana kata Kau Hang Li. Panglima itu mengerutkan alisnya, kemudian menghadapi wanita itu dengan sinar mata penasaran. Aku hendak mengerahkan pasukan menangkapi para pemberontak itu dan Li Hiap mengatakan tidak tepat dan tidak bijaksana. Apa maksud Li Hiap? Tai Chiang Kun, mereka kini berada di rumah penginapan umum di kota Heng Tai. Kalau Chiang Kun mengerahkan pasukan ke sana, tentu makan waktu lama dan setelah malam lewat, tentu mereka sudah tidak lagi mengadakan rapat di sana. Chiang Kun pasti akan terlambat, kata Hang Li. Pula, di tempat terbuka mereka akan dapat melakukan perlawanan dengan baik. Ingat, mereka memiliki banyak orang yang lihai kata pula Sin Hong. Andai kata Chiang Kun tidak terlambat dan dapat menangkap mereka, lalu apa alasan Chiang Kun untuk menuntut mereka semua? Tak ada bukti sama sekali. Chiang Kun hanya mendengar laporan kami. Kalau Ong Chiang Kun itu menyangkal, apa yang akan dijadikan bukti? Ingat, Ong Chiang Kun dekat dengan Siang Hang Hou. Kalau terjadi perdebatan tanpa bukti, apakah Chiang Kun mampu melawan pengaruh Siang Hang Hou yang tentu akan melindungi Ong Chiang Kun? Mendengarkan ucapan suami istri itu, Liu Tai Chiang Kun mengerutkan alisnya, meraba-raba jenggotnya dan dia pun mengangguk-angguk. Benar sekali apa yang Jiwi katakan. Untung Jiwi mengingatkan aku sehingga tidak bertindak secara tergesa dan gegabah. Akan tetapi, lalu apa yang harus kita lakukan? Maaf, Chiang Kun, kata Hang Li. Mereka bersiasat, sebaiknya kita hadapi dengan siasat pula. Chiang Kun pura-pura tidak tahu akan rencana jahat mereka, agar mereka lengah. Namun diam-diam Chiang Kun mengatur siasat pula untuk menghadapi rencana mereka itu, untuk menggagalkan rencana jahat mereka. Tanggal 15 kurang 3 hari lagi, masih ada waktu bagi Chiang Kun untuk bersiap-siap mengatur siasat. Kalau Chiang Kun dapat menyergap mereka di taman istana, akan ada dua keuntungan. Pertama, Chiang Kun dapat menangkap basah dengan bukti-bukti bahwa orang-orang Pek, Lian Kau dan Tian Lipang menyusup ke dalam pasukan pengawal yang dipimpin Ong Chiang Kun. Di samping menangkap Ang Imol yang hendak meracuni cawan para pangeran. Dan kedua, penyergapan itu pasti berhasil baik karena penjahat-penjahat itu telah terkurung di lingkungan istana. Bagaimana mereka akan mampu lolos, kata Sin Hong? Panglima itu mengangguk-angguk bagus. Jiwi sungguh berjasa besar. Usul Jiwi baik sekali. Panglima itu lalu berunding dengan mereka. Dia akan mengerahkan pasukan yang kuat untuk diam-diam mengepung taman itu pada waktu pesta ulang tahun Siang Hang Hou berlangsung sehingga seluruh pasukan pengawal bersama Ong Chiang Kun akan dapat tertangkap semua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!